Tersangka kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong, membantah telah terjadi kondisi surplus stok gula nasional saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Bantahan itu disampaikan melalui kuasa hukumnya, Ari Yusuf Amir. Dia meragukan kebenaran laporan yang menyebut adanya surplus gula pada periode 2015-2016. Dirinya juga menampik jika Tom Lembong menandatangani kebijakan impor gula pada kurun waktu tersebut. Kuasa hukum menegaskan bahwa PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PPI, tercatat sebagai perusahaan BUMN. Hal itu sekaligus membantah pernyataan pihak Kejaksaan Agung, Kejagung, yang menyebut PT PPI berstatus sebagai perusahaan swasta saat melakukan proses impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan jika Menteri Perdagangan sebelumnya yang justru telah menunjuk PT PPI untuk melakukan impor gula. Ia pun membantah keterlibatan Tom Lembong dalam penunjukkan perusahaan swasta untuk impor gula. Managing Direktur Political Economy and Policy Studies, Antoni Budiawan mengkritisi penetapan tersangkat Tom Lembong oleh Kejagung dalam kasus impor gula.